Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Hai teman-teman semuanya Welcome back to Suara Sharing with Andrea Nah, kemarin itu teman-teman aku banyak banget yang bilang Katanya suara aku tuh kejauhan Jadi yaudah aku sekarang menaruh kameranya di depan muka aku nih Supaya kalian bisa mendengar suara aku dengan lebih jelas juga Dan kita bisa lebih akrab juga ngomongnya ya Nah, jadi di video kemarin Itu aku ngebahas sedikit tentang Genelous Anxiety Disorder Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang tips-tipsnya Cara mengurangi kecemasan Penasaran ya? Penasaran dong ya kan So, setiap chance Sebelum ke tips-tipsnya Kemarin tuh ada yang nanya sama aku di Instagram Kak, anxiety itu bisa sembuh gak sih? Nah, sebenernya bisa sembuh atau enggaknya itu tergantung kamu Jadi, kamu itu niat gak sih? Niat beneran gak untuk sembuh? Dan konsistensimu tuh seperti apa untuk melakukan hal-hal yang menunjang kamu untuk kembali seperti sedia kalah terbebas dari insighting itu? Begitu guys So, sekarang kita langsung ke tips-tipsnya aja Jadi, aku juga melakukan beberapa hal yang aku akan bilang nanti Tapi, ya nanti satu-satu lah ya Aku akan bilang sekarang yang satu-satu gitu ya Jadi, sekarang yang pertama tipsnya adalah Coba untuk meditasi Boleh pagi atau boleh sore Terserah Selama kurang lebih 10 menit 5-10 menit Meditasi dapat meningkatkan kepekaan dan perhatian kita terhadap lingkungan sekitar Dengan belajar untuk menikmati hal-hal yang dirasakan saat ini Membuat meditasi membantu untuk fokus pada apa yang sedang dikerjakan Meditasi memang lebih baik duduk bersih lah Tapi, aku juga seringkali duduk seperti ini Karena menyesuaikan dengan tempat Bagi aku, awal mencoba untuk meditasi tuh memang susah Karena selalu terdistraksi oleh hal-hal lainnya Tapi, lama-kelamaan jadi lebih mudah Dan menciptakan suatu ketenangan dalam diri aku Yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata Kedua Talk to someone Yang kamu sangat percaya Bagi sebagian orang, berbagi cerita dengan orang lain Dapat membantu meringankan kecemasan yang dirasakan Nah, dianjurkan untuk bercerita dengan orang yang memang kamu percaya Dan dapat membuat kamu merasa nyaman Bukan seseorang yang dapat membuat kamu semakin insecure terhadap dirimu sendiri Contohnya, seorang psikolog Seorang psikiater Keluarga Sahabat Ataupun pasangan Ketiga Menuliskan Apa yang kalian rasakan Atau yang kalian cermaskan itu pada satu kertas Boleh kertas Boleh buku Terserah kalian Jadi, aktivitas ini aku sebut dengan jurnaling Jurnaling ini boleh dilakukan pada malam hari Atau sore hari Terserah bebas Kalian lebih punya banyak waktu yang mana Malam hari Atau sore hari Nah, jurnaling ini sebenarnya juga bisa dilakukan Untuk merefleksikan apa yang sudah kamu lakukan pada hari itu Apa yang kamu rasakan pada hari itu Tapi, karena ini membahas tentang kecemasan Jadi, fokus kepada apa sih yang sebenarnya menyebabkan kamu cemas pada hari itu Terkadang memang pikiran kita ini itu secara tidak sadar Membuat kita melakukan respon tertentu Dan untuk menyadarinya kita perlu melihat atau merefleksikan Dengan menuliskan dan membaca Akan lebih mudah bagi kamu, bagi kita Untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kita Seperti itu Keempat Dengerin calming song Boleh calming song, boleh set up after mention Sebelum tidur Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Bahwa seseorang yang memiliki kecemasan yang tinggi Akan lebih susah untuk tidur Oleh karena itu Calming song maupun sleep affirmation Akan sangat membantu kamu Untuk bisa tidur lebih nyenyak Daripada biasanya Kelima Menuliskan kata-kata yang memotivasi Kalimat-kalimat yang memotivasi pada kertas Dan ditempel di tempat yang paling sering kamu lihat Atau yang langsung kamu lihat setiap pagi Nah ini memang simple Taruhlah kata-kata atau kalimat tersebut di tempat yang biasanya kita lihat setiap pagi Contohnya kalau aku ini di kaca Memang mensugisikan hal positif Tidak langsung membuat kamu tuh bebas dari kecemasan It takes time Karena disini yang diubah adalah bagaimana cara kamu memandang sesuatu It takes time sampai kata-kata dan kalimat tersebut muncul di kepalamu secara otomatis Untuk mengingatkan kamu So be patient and be consistent Yang keenam Olahraga Olahraga melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh Yang mempengaruhi suasana hati Bahagia dan inspired Itulah yang aku rasakan setelah berolahraga Hati juga merasa lebih bersemangat Dan pikiran juga menjadi lagi positif Nah olahraga juga dapat menurunkan stres loh Salah satu toko terkenal Yaitu Chloe Kardashian juga mengungkapkan hal serupa Bahwa olahraga mengurangi stres yang ia rasakan Dan membuatnya menjadi seseorang yang lebih positif daripada sebelumnya Jadi itu aja untuk suara kali ini Aku belum tau sih aku bakal bikin anxiety part 3 atau part 4 itu belum tau Jadi ditunggu aja Nah semoga informasi yang aku berikan kali ini itu bisa membantu kalian Untuk mengurangi kecemasan yang kalian merasain So bye bye